salam 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 ya coba host dinyalakan dulu semua mic-nya oke baik selamat malam Bapak Ibu malam salam salam apakah saya jelas terdengar jelas jelas ya saya ingin menyapa dulu Pastor Joe Pastor Joe salam shalom Oke bagaimana diterima dengan baik gambar dan suara baik semua baik apakah suara saya baik ya baik disini oke nah saya ada masuk lagi untuk whiteboard saya boleh jadi ini namanya JP whiteboard ya itu dijadikan itu saya bisa jadikan dia whiteboard bisa host sudah Pastor sudah Pastor Joe apa kabar bagaimana baik semua baik dalam kehidupan Tuhan kita baik-baik aja ini lockdown ditambah lagi tadi cuma lima hari dijadikan dua minggu atau ya karena kelihatannya naik case hari ini cukup banyak 26 tertinggi selama setahun ya itu cuma di Melbourne aja selama tahun 2021 itu paling banyak ya 26 hanya Melbourne yang hari ini oke kalau Sydney sih masih sembilan puluhan kali ya ya sembilan puluhan seratusan mereka masih banyak ya mudah-mudahan tidak bertambah parah ya Pastor Joe Tuhan tolong supaya tidak tambah parah ya di Indonesia pun juga begitu mudah-mudahan segera pada segera berlalu kita terus berdoa buat Indonesia betul ya ya baik Bapak Ibu saudara kalau sudah jelas diterima suara maupun gambarnya kita mulai pelatihan kita sesi yang ketiga ini saya serahkan kepada host Pastor Joe silahkan baik shalom selamat malam Bapak Ibu saudara puji Tuhan shalom shalom kalau Bapak Ibu saudara malam ini bisa buka video boleh dibuka karena supaya dilihat kegantangan dan kecantikannya Bapak Ibu saudara wey mantap baik Bapak Ibu saudara kita akan mulai pelatihan kita pelatihan doa kita pada malam hari ini sebelumnya kita masuk dalam praise and worship dulu Bapak Ibu saudara mari kita masuk ke praise and worship kita mau menyembah Tuhan kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan mari kita undang roh kudus datang dalam setiap rumah-rumah kita saudara mari kita undang roh kudus ke setiap kamar-kamar kita mari kita undang hadirat Tuhan untuk datang melawat mengurapi setiap kita biar malam hari ini kita diperlengkapi biar malam hari ini kita dikuatkan oleh Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan engkau harapan kami Tuhan yang tidak pernah gagal Tuhan mari saudara bersama kita naikkan pujian ini mari dengan sekenap hatimu katakan kasihmu karyamu nyata dalamku kau pegang hidupku dalam tanganmu daramu salibmu tebus hidupku namamu 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 berkuasa sanggup bangkitkan namamu berkuasa sanggup bangkitkan Aku, ku percaya, ku aman dalammu, mari katakan kasihmu, karyamu, kasihmu, karyamu, nyata dalamku, kau pegang hidupku, dalam tanganmu, terima kasih Tuhan, daramu, salibmu, tebus hidupku, namamu, berkuasa, sanggup bangkitkan, katakan harapanku, harapanku, di dalammu, hanya kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu, mari dengan senap hatimu, harapanku, harapanku, di dalammu, hanya kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu, harapanku, di dalammu, hanya kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu, mari katakan tak pernah gagal, oh tak pernah gagal, rencanamu, rencanamu, terangi jalanku, ku kuasamu sempurna, pengharapanku, pengharapanku, tak akan hilang, pengharapanku, tak akan hilang, sebab masa depanku, kau sediakan, tak pernah gagal, rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku, pengharapanku, tak akan hilang, sebab masa depanku, ku dalammu, harapanku, harapanku, di dalammu, hanya kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu, ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu, ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu, kami percaya, ku percaya, ku aman dalammu, kami percaya, ku percaya, ku aman dalammu, mari sembah Tuhan, angkat suaramu, hanya kau Yesus, satu-satunya, pengharapan kami, yang teguh, yang kokoh, tiada sepertimu, tiada sepertimu, Tuhan mari sedara dengan bahasamu, dengan caramu, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sebab dia yang layak dipuji, dia layak disembah, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus yang jadi harapan, namanya Yesus yang jadi perlindungan, namanya Yesus yang menyelamatkan kita, Oh, tak pernah gagal rencanamu, Tuhan, tak pernah terlambat pertolonganmu, Oh, tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku, Takkan hilang, sebab masa depanku, kau sen, mari dengan imanmu, katakan tak pernah, tak pernah gagal, Harapanku, 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 di dalammu, Hanya kau Yesus kuatku, 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 Hanya kau Yesus kuatku Ku percaya ku aman dalammu Oh ku percaya ku percaya ku aman dalammu Kami percaya kami aman Tuhan Ku percaya ku aman dalammu Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan kami aman di dalammu Tak perlu kami takut, tak perlu kami gentar Terima kasih Tuhan Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan malam hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan yang sungguh luar biasa di tempat kami masing-masing Tuhan Bapak kami saat ini Tuhan Datang kepadamu Kami minta hikmatmu Urapanmu mengalir untuk setiap kami Tuhan Yesus Biar engkau yang bukakan pikiran kami Engkau yang bukakan hati kami Supaya hari ini kami semakin diperlengkapi dengan kata-katamu Dengan firmanmu Tuhan Jadikan kami pasukan-pasukan doa yang luar biasa Tentara-tentara doa yang luar biasa Tuhan Yang mau berdoa buat negeri kami Buat sekitar kami juga Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami serahkan waktu ini Tuhan dalam tanganmu Urapanmu mengalir buat kami semua Dalam nama Yesus Kami serahkan waktu ini Tuhan dalam tanganmu Sama-sama katakan Amin Puji Tuhan Haleluya saya serahkan kepada Pastor Joe Shalom saudara-saudara apa kabar Puji Tuhan Kita ketemu lagi Bolehkah saya lihat bahwa saudara masih tetap bersemangat Puji Tuhan Bolehkah jempol-jempolnya saya lihat Mantap Puji Tuhan Itu penting itu Ya Jadi Malam hari ini Saya ingin membahas dengan saudara tentang Apa yang kita sebut sebagai corporate prayer Bagaimana corporate prayer ini Ini Kita berdoa secara korporat Ya Doa pribadi Bagus Tapi Doa jemaat Lebih bagus Itu dia Karena Kita akan masuk kepada Sebuah model doa Ya Ternyata doa itu Itu Kalau kita baca Tuhan menghendaki Doa itu Lebih kepada Komunal sites Ya Kenapa saya bilang Demikian Itu doa Bapak kami kan Tidak dibilang Bapakku yang di sorga Tapi Bapak kami yang di sorga Itu Menunjukkan Hal yang penting Ya Kita harus mengerti Prinsip dalam kerajaan Allah Bahwa Teamwork Itu adalah hal yang paling penting Komunal itu penting sekali Ya Mengapa demikian Karena Tuhan kita Tuhan komunal Makanya Kuasa doa komunal itu Sangat penting Itu yang kita sebut dengan istilah Corporate prayer Atau doa korporat Artinya Doa Secara Bersama-sama Kita juga bisa menyebutnya Dengan istilah Komunal prayer Karena Individual prayer Bahkan Saya Sangat menekankan Pada Hubungan pribadi Orang Dengan Tuhan Itu penting sekali Tapi Di Alkitab Doa itu Harusnya Lebih Bukan cuman sekedar Seorang diri Karena memang Kita sudah bahas dari awal kan Doa itu Punya aspek bersama Ya kan? Kita sudah bahas itu Kata Palau Lo masih ingat ya? Ya Saya tidak berharap Sudara ingat Tapi ya Yang Pertama kali Yang saya mengajar Itu kata Palau itu kan Artinya apa? Memutuskan Bersama Tuhan Ya Jangan lupa itu Itu definisi yang penting Buat kita Bahwa berdoa itu adalah Memutuskan Bersama Tuhan Nah kata bersama itu Sudah menunjukkan Hal Yang penting Nanti kita akan bahas Konsep ini Kedepan Tapi Saya mau Sudara Melihat Beberapa hal Di Perjanjian baru Bahwa Konsep Doa bersama Itu powerful Ya Secara komunal Konsep Doa bersama Itu adalah Itu tuh Sudara memutuskan Bersama Tuhan Tapi Sudara juga Dibawa Kedalam Ini penting Atmosfer Ilahi Jadi doa itu Seperti Sudara Create Atmosfer Ilahi Dalam kehidupan Sudara Sebab Berkali-kali Sudara Mesti mengerti Ya kita selalu Kan punya pemikiran Doa itu ritual Ada satu orang Pegang mic Kemudian dia berdoa Dengan menggelegar Itu semua Amin-aminin Gitu Kalau baca Di perjanjian Lama gak gitu Doa ya Seperti orang bicara Dengan Tuhan Abraham bicara dengan Tuhan Yaakub bicara dengan Tuhan Ishak bicara dengan Tuhan Siapa lagi Semua Keturunan-keturunan Israel Bicara dengan Tuhan Mereka berbicara dengan Tuhan Makanya Sangat penting Untuk mengetahui Bahwa Waktu Waktu Alkitab Mengatakan bahwa Manusia bicara dengan Tuhan Itu gak kayak sekarang Kita doa Terus kemudian yaudah Seperti hilang di langit aja Enggak Ada Apa Komunikasi Dua arah Ada yang namanya Dialog Nah itu Itu Terjadi dialog Mereka ngomong Tuhan juga ngomong Ya Kemudian dialog Nah Disitulah Hanya Alkitab Yang menulis Bahwa Doha itu bukan permohonan Tetapi Dialog Antara dua orang Yang Kemudian Menyatukan Pemahaman mereka Untuk memutuskan sesuatu Bersama Ternyata begitu Jadi Jadi Ada Dialog Dengan Tuhan yang terjadi Ya kan Dan Kemudian Dialog itu Apa sebenarnya Coba Coba Kalau saudara pikir lu Kalau saudara dialog Kalau misalnya saya dialog Dengan Pastor Luke Ya Itu Kita satu alam Tapi Begitu saya dialog Dengan Tuhan Nah itu Dua alam Yang dipersatukan Jadi Waktu kita berdoa Terjadi Nah ini Supernatural Supernatural Conversation Terjadi Apa itu Bukan Cuma sekedar Conversation Terjadi Supernatural Encounter Supernatural Conversation Karena kita Berbicara dengan Satu makhluk roh Dan Alkitab Beritahukan Buat kita Bahwa Itu biasa Tuhan bicara Dengan manusia Dengan cara Kayak begitu Di perjanjian Di perjanjian Lama Itu terjadi Jadi Jadi gini Realita Tuhan itu Jelas Buat mereka Tuhan ngomong Mereka membalas Mereka ngobrol Tuhan balas balik Ada realita itu Nah Terus orang tanya Kenapa Sekarang Tidak seperti itu Ada dua alasan Mengapa tidak Karena di perjanjian Yang baru Muncul cara Yang baru Ada Ada Cara yang baru Yang Tuhan Pilih Bahwa semua Komunikasi Dengan Bapak Itu terjadi Terjadi Lewat Yesus Kristus Tidak lagi terjadi Seperti para nabi Zaman dahulu Mungkin kita baca itu dulu ya Supaya saudara punya konsep Ini 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 penting Supaya nanti Waktu kita Corporate prayer Kita sadar Ini bukan cuman Ya ini cuman Sekedar doa-doa Ngumpul-ngumpul Doa-doa yang ngomong-ngomong Ikat-ikat Tereak-tereak Bahasa-bahasa roh Injak-injak Gak begitu Ya ampun Seringkali kita tuh adaptasi cara Bukan prinsip Nah kita perlu pahami prinsipnya Terlebih dahulu Supaya kita bisa mengerti Dalam melakukan Yuk kita baca Ibrani pasal 1 Akhirnya saya mesti mulai dengan Ibrani loh Di catatan saya gak ada Ibrani Tapi terpaksa harus mulai dengan Ibrani Yang begini-begini Saya suka rasa ganjil Tapi yang begitulah Kita ikutin aja tuntunan Tuhan So you guys Please follow me Ya Ikutin saja ya Kita akan mulai Kita mau bahas adalah Corporate Nah Oke saya benerin lah Konsepnya supaya jelas Doa Corporate Kita mau bahas Pemikiran dibaliknya Introductionnya lah ya Pemikirannya apa sebenernya ini? What is What is the philosophy behind this? Apa yang jadi filosofi dari Doa corporate ini? Nah kita sudah bahas tadi bahwa Di perjanjian lama kan Palal ya itu Palal Doa itu Palal Jangan lupa Jangan lupa ini Ini penting Ini Memutuskan bersama Tuhan Di sini kemudian kita menyebutkan adalah Terjadi apa yang disebut Dari 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 Dua 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 realita Ya Yang pertama Realita manusia Which is Realita manusia itu apa? Nyata Tangible Bisa dipegang Bisa dirasa Tapi ada juga Realita Allah Atau Realita Tuhan Ya Realita Tuhan itu Adalah Spiritual Ya Makanya Waktu kita berdoa Itu gak sembarangan You enter into a A meeting point You enter into the Encounter stage Sudah bertemu dengan Spiritual round Itu jelas ya Ya kan? Itu jelas Spiritual Nah kita manusia kan Terbatas Daging Materi Gitu Tapi Tuhan Spirit Gitu jelas Ya Oke Nah sekarang Kenapa di perjanjian lama Kayak gitu Di perjanjian baru Gak kayak gitu Nah itu kan pertanyaan bagus Buat kita Ternyata Di perjanjian baru Memang Karena Kita ada pada Covenant yang berbeda Kita ada pada Perjanjian Yang Berbeda Nah sudah sudah Paham kan bahwa Beda Perjanjian Beda pelaksanaan Setuju ya Ya You have to know that When God make Covenant with people Bagaimana itu Ketika Tuhan buat Perjanjian dengan umatnya Setiap kali Tuhan Ganti perjanjian Itu Tuhan ganti Cara pendekatan Betul ya Sudah paham Kalau saya bilang begitu Saya harap Sudara paham Itu Dasar teologianya Mesti Sudara pahami Oke sudah Setelah Karena perjanjian Kenapa Karena di perjanjian baru Ya ini kita baca sekarang Ayat ini Ibrani 1 Ayat 1 Sampai Mungkin 3 deh Gak apa-apa Coba kita lihat Coba kita lihat Saya terpaksa harus mulai dari sini Berarti Tuhan mau Sudara tahu ini Ya Ibrani pasalnya yang pertama Wow Dasyat ini Ayatnya yang pertama Setelah pada zaman dahulu Coba lihat ya Jadi zaman dahulu Kalau di Ibrani Berbicara tentang zaman dahulu Itu berbicara pada zaman Perjanjian lama Yang terdiri zaman patriak Dan zaman Torat Musa ya Di zaman dahulu Itu bilang gini Allah Berulang kali Dan dalam Pelbagai Cara Berbicara Kepada Nenek moyang Kita Dengan Perantaraan Para nabi Jadi ada nabi Ada dengan pelbagai cara Yang bervariasi Ada muncul dari belukar Ada bergulat Ada visi Ada mimpi Macam-macam Itu Dibilang begitu Nah Ayat 2 Maka Pada Zaman Akhir ini Ia Telah berbicara Kepada kita Dengan nama Perantaraan Anaknya Jadi Dia Tidak pakai nabi-nabi Dia Tidak pakai cara yang lain Dia sekarang pakai Perantaraan Apa? Anaknya Itu jelas kan? Yang Telah Ia tetapkan Sebagai Yang Berhak Menerima Segala Yang Ada Oleh dia Allah Menjadikan Alam semesta Ia adalah Cahaya Kemuliaan Allah Dan Gambar Wujud Allah Dan menopang Segala yang ada Dengan Firmannya Yang penuh Kekuasaan Dan setelah ia selesai Mengadakan penyusian dosa Ia duduk Di sebelah kanan Yang maha besar Di tempat Yang tinggi Jauh lebih tinggi Dan sudah boleh baca sendiri Tapi Udah jelas kan? Bahwa di Perjanjian baru Itu Tuhan berfirman Dengan Perantaraan Sekarang ini Dengan perantaraan Anaknya Oke Siapa anaknya ini? Jelas Sudah gak ada Yang lain Isus Betul ya? Itu udah jelas Anaknya Nah siapa anaknya ini? Wah dia yang berhak Merima segala yang ada Karena Oleh dia Allah telah menjadikan Alam semesta Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Dan Gambar Allah Itu dia itu Gambar wujud Allah Yang menopang segala yang ada So ini luar biasa sekali Jadi Sekarang ini Di perjanjian baru Fokusnya ada pada Yisus Ya kan? Jadi semua berbicara Dalam Yisus Nah sekarang pertanyaannya Sudara mesti mengerti Yisus itu sekarang ada dimana? Eksistensinya bagaimana? Menurut firman Tuhan Dia ada di sorga Betul ya? Duduk di sebelah kanan Arah Memerintah segala sesuatu Dia raja Di atas segala raja Sudara mesti tau itu Dia raja Dia lebih tinggi dari Covid-19 Dia lebih tinggi dari Pemerintah Dia lebih tinggi dari segala galanya Alkitab berkata Dia yang paling mulia Ditinggikan Diagungkan Dia di atas segala galanya Yesus namanya Sudara boleh baca Efesus 1 Ayatnya yang ke-20 Dan 21 Serta 22 Sudara kemudian bisa baca juga Filipi pasalnya yang ke-2 Ayatnya yang ke-9 Sampai ayatnya yang ke-11 Itu jelas Menulis tentang itu Allah meninggikan dia di atas nama Di atas segala nama Dan seterusnya Jadi dia Yang paling tinggi Dia berkuasa Jadi dia yang kita sebut sebagai Absolut Dia absolut Absolut Ya Absolut itu apa itu? Berdaulat penuh Kira-kira begitu Padahal kata berdaulat itu sudah penuh ya Hahaha Tapi ya Orang suka tambah Berdaulat penuh Padahal berdaulat ini sudah penuh itu Kalau dia bilang berdaulat itu sudah mutlak Ya itu Itu Absolut Ya jelas Jadi dia yang berdaulat Dia duduk di atas tahta dan seluruhnya Itu Yesus Yesus Nah Itu pertama Tetapi Ini dia kebenaran yang berikut Oleh rohnya Nah dengarkan saya baik Tetapi Oleh rohnya Nah Ini kebenarannya Oleh rohnya Iya apa Berdiam Di dalam Kita Oh Oh Jangan main-main Ini Kunci dari perjanjian baru Salib Adalah Pembukaan Perjanjian baru Tetapi Pusat perjanjian baru Adalah Kristus yang di sorga itu Berdiam dalam sodara Itu yang ditulis Di dalam kitab kolose Perlu penjelasan sedikit ya Itu yang ditulis di kitab kolose Pasalnya Yang pertama Ayatnya yang ke 25 Sampai 28 29 kali ya Saya kasih 29 lah Asik 29 Itu muncul yang bahasa Inggrisnya bilang begini Christ Christ In You The Hope Of Glory Ya Kristus Di dalam Kamu Adalah Pengharapan Akan Kemuliaan Ya Sudara Sudara baca situ Alkitab bilang itu rahasia Itu Hanya disingkapkan Bagi gerejanya Jadi Klimaksnya Perjanjian baru Memberitahu buat kita Bahwa Gereja Kita orang Percaya itu Oleh rohnya Dia berdiam Dalam kehidupan Kita Prosesnya Dimana Dia berdiam Waktu sudara Lahir baru Dia berdiam Dalam kehidupan Sudara Kita baca aja itu ayat Supaya sudara bisa melihat Kata kuncinya Galatia Pasal 4 Ayatnya Yang ke 5 Sampai 7 Coba kita lihat Galatia 4 Ayat 5 Sampai 7 Wah Ini Luar biasa ini Supaya nanti Kalau sudara berdoa Sudara gak berdoa Agamawi Pak Saya Saya mau jujur Katakan kepada sudara Terbanyak doa kita Itu doa agama Atau gak kita minta Apa yang Tuhan sudah kasih Gitu aja Gak tau kenapa kita minta lagi Apa yang dia sudah kasih Ya kan Kita Suka aneh-aneh memang Tapi gak apa-apa Kita belajar dulu ini Galatia Pasalnya yang ke Galatia Pasalnya yang ke 4 Kita baca Ayatnya yang ke 5 Ya Alkitab berkata Demikian buat kita Ya Galatia 4 Ayatnya yang ke 5 Alkitab berkata Ya diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Torah Supaya kita diterima menjadi anak Nah sekarang ayat 6 Dan karena kamu adalah anak Setelah dia tembus kita Kita menjadi anak Dan karena kamu adalah anak Wah Maka Allah telah menyuruh apa Garis bawahnya kata ini Roh Anak Anak Wow 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 That's powerful Allah telah mengurus Mengutus roh anaknya Kedalam hati kita Ah Dalam hati Yang berseru Ya Abba Ya Bapak Nah ini kata penting The spirit of his son Wuuu Wuuu Siapa itu? Spirit of his son Christ Kristus Coba lihat ayatnya ke 7 Lihat dulu Jadi kamu bukan lagi hamba Melainkan anak Jika kamu adalah anak Maka kamu juga adalah ahli-ahli waris Oleh Allah Wah Wow Makanya cara kita berdoa Mesti beda Cara kita berdoa Tidak boleh agamawi Tidak boleh basa-basi Anak saya kalau meminta Apa-apa pada saya Dia tidak Begini cara doanya Tidak Saya Karena dia sudah tahu Anak-anak saya sudah tahu Apa yang punya saya Adalah punya mereka Udah mereka udah tahu itu Mereka udah harus pintar Ya makanya saya suka keberatan juga Kalau tiba-tiba mereka bawa apa punya saya gitu kan Tapi mereka bilang kan What's yours are mine Gitu aja mereka bilang Saya tidak bisa bilang apa-apa Karena saya ajar begitu Tapi Jelas Dalam konteks ini Ini kata kunci Di dalam kita Ada roh Anaknya Christ in you Itulah hope of glory Oh nanti saudara bakal tahu ya Kan kita tidak bahas pembinaan Tapi kalau saudara baca kolosa 1 ayat 25 sampai 29 Kunci pembinaan ada disitu Saya telah melakukan pemuritan dengan cara Ya saya tidak bilang efektif Tapi Salah satu cara yang saya pakai adalah Ayatnya yang ke 27, 28, 29 Itu saya pakai dalam pemuritan Jadi dia bilang gini Jadi kita tidak memberitakan kristus yang lain Kita memberitakan kristus yang berdiam di dalam kita ini Kristus ini yang powerful Dia hidup Dia berkuasa Dia mau menyatakan diri dalam kita Nah you listen to me carefully Itu yang dimaksud Sekarang bapak berbicara Lewat siapa? Lewat kristus Yang berdiam dalam saudara Makanya kita secara tidak langsung Sudah berpartnership dengan dia Ya karena dia berdiam dalam kita Nah sekarang Kita yang perlu mengembangkan Pemahaman dan kesadaran ini Oke Saya harap sampai disini saudara mengerti ya Sudah Sudah paham ya Sebab kemudian Setelah saya memberikan penjelasan ini Buat kita sekalian Bahwa Bahwa Kristus yang di dalam saudara itu Ingin menyatakan dirinya Ya Dia ingin menyatakan dirinya Lewat saudara Itu powerful Itu tidak bisa Sudara anggap remeh itu ya Itu powerful banget itu Ya Nah Sekarang kita pergi ke doa Ini Melandasi saja Bahwa sekarang Tuhan berbicara Ah Coba sekarang mari kita lihat Bagaimana gereja mula-mula Mengaktualisasikan doa itu Boleh ya? Kita akan lihat bagaimana gereja mula-mula Mengaktualisasikan doa Oke Ingat Yesus naik ke sorga Betul ya? Yesus naik ke sorga Udah kan? Begitu Yesus naik ke sorga Murid-muridnya disuruh Tunggu oleh Oleh Yesus Yesus berkata gini Jangan pergi kemana-mana Tunggulah di Yerusalem Kira-kira Yesus bilang begitu Itu ditulis di dalam kitab Lukas pasalnya ke-24 Ayat-ayat yang terakhir Yesus beritahukan hal tersebut Buat mereka Yap sampai disitu kita oke Sekarang kita akan melihat Bagaimana doa itu dimulai Di kitab kisah para rasul Sekarang kita pergi ke kitab kisah para rasul Siapa mempercayai bahwa kitab kisah para rasul itu Sebenarnya Sebenarnya apa Judulnya gak cocok kisah-kisah para rasul Karena ditulis The acts of the apostles Harusnya judulnya berbunyi begini The acts of the holy spirit Through the apostles Jadi karya roh kudus Melalui para rasul Itu lebih patah sih ya Lebih masuk akal Tapi coba kita lihat di kitab kisah para rasul Bagaimana rasul-rasul ini Memulai Doa Mereka Coba kita mulai Dari Kisah rasul Pasalnya yang pertama Ayatnya Yang ke 12 Sampai ayatnya Yang ke 14 Ya Kita Lihat Ayat-ayat tersebut Mereka kembali Ke Yerusalem Dari bukit Yang disebut bukit Syaitun yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya Dari Yerusalem Oke Kemudian dibilang gini Setelah mereka tiba di kota Naiklah mereka ke ruang atas Tempat mereka menumpang Mereka itu kemudian disebut Ada Sebelas orang Ya Tanpa Yudas kan Nah Ayat 14 Bilang begini Mereka semua Ini Bertekun Dengan sehati Dalam doa Bersama Bersama Sama Ya Ya Saya lihat dulu Ada empat kata penting Bertekun Sehati Sehati Doa Bersama-sama Oke Coba kita kasih warna dia Bertekun Sehati Doa Bersama-sama Ah Oke Bisa lihat Ini kata penting Kenapa mereka perlu bertekun Nah Ini dia penting Karena Yesus janji Buat mereka Ada janji Ada yang tau gak Bahwa janji selalu ada syarat Jangan dibalik Janji selalu pakai syarat Kalau kasih Tanpa syarat Kan Begitu kan Tapi orang suka mau balik Mereka mau bilang gini Kasih Bersyarat Kasih Bersyarat Tapi janji Tanpa syarat Ada orang mau main klub Janji Kalau janji Ya ada syarat Jadi mereka kemudian Bertekun Sehati Doa Bersama-sama Apa yang saya mau Sudara garis bawahnya Adalah doa bersama ini Ini telah merupakan DNA Gereja mula-mula Jadi doa bersama Buat gereja mula-mula Itu DNA Itu happens Buat mereka Begitu Yesus naik ke sorga Mereka berdoa Dan mereka berdoa Bersama-sama Dengan Sehati Tapi juga Bertekun Di dalamnya Jadi Bukan Senin Kemis doanya Bertekun Dalam doa Bukan doa Tiga hari Cuma gara-gara ada Covid Atau doa Covid kemudian Libur doa Selama 20 tahun Nanti pas sakit Berdoa lagi Gitu kan Ada orang berdoa Kaya gitu Kenapa mereka berdoa Kaya begitu Jelaskan sedikit dulu Disebabkan Karena Orientasi Mereka Kebutuhan Bukan Kerajaan Kenapa saya bilang demikian Kalau orang Orientasinya Kebutuhan Kalau mereka udah dapat Kebutuhannya Mereka udah berdoa lagi Oh ya 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 Saya tahu itu Karena Ya mungkin Semasa saya datang-datang Pergi ke Surabaya Atau orang di Surabaya Pasti ingat Zaman itu Laku banget Doa malam Betul gak? Pastor Luke Ya Ibu nenek ingat gak? Ada doa malam Jadi ada doa malam Jadi kebaktian Doa malam Nah mari saya beritahu Sejarah doa malam itu Munculnya dari mana? Sejarah doa malam itu Munculnya dari sebuah kota Yang namanya Semarang Wah Di Semarang itu Doa malamnya Bisa dihadiri Ribuan orang Waduh Dan saya rutin datang Saya gak perlu sebut gereja aja ya Sampai gembalanya itu Kalau tidak salah Dapat master Pegelar Dokter Honoris Causa Karena Itu Karena Tesis Jadi ya kalau gak salah Begitu saya dengar ya Karena doa malam Waduh Nah saya rutin datang kotbah disitu Jadi ya mungkin sebulan sekali datang kotbah disitu apa Ya datang Berkali-kali datang kesitu untuk berkota Jadi Saya kan suka perhatikan orang Wah Ada satu orang yang Waduh Selalu Berdoa Selalu Berdoa Ya tau Ya doa Tiap alter call Maju Kedepan Suruh berdoakan apa Doa Terus Tiba-tiba dia hilang Gak datang lagi Terus kita tanya Yang tadinya berdoa gimana? Oh iya pak Dia datang doa itu Karena Ibu ini suaminya Di itu Diambil sama kuntilanak Jadi dia kemudian berdoa Setelah suaminya lari sama orang lain Dia doa Sekarang suaminya udah balik Ya dia udah berdoa pak Udah selesai Dia punya doa Kemudian saya bilang Oh itu masalahnya Because life goes on Kalau orientasi doa kita Pada kebutuhan Makanya kita berhenti berdoa Kalau kebutuhan dijawab Selesai Ya kan? Selesai udah udah butuh Makanya di negara yang kebutuhannya tercukupi Mereka gak berdoa Makanya biasanya Semakin makmur sebuah negara Semakin kurang orang berdoa Ya itu jelas Itu natural ternyata Karena Mereka melihat doa Karena dorongan kebutuhan Bukan karena perintah kerajaan Bukan karena kita Mau eksekusi kehendak Allah Bersama-sama Di muka bumi ini Makanya kita berdoa Untuk melakukannya Tapi kita berdoa Cuma karena ada kebutuhan Aduh saya putus pacar pak Begitu dapat pacar baru Tidak berdoa lagi Tuhan selagi mencari pekerjaan Begitu dapat pekerjaan Tidak berdoa lagi Dan itu adalah hal yang biasa terjadi Nah makanya kita perlu ganti orientasi Bahwa doa itu adalah perintah kerajaan Doa itu adalah kita masuk Untuk membuat keputusan bersama-sama dengan Tuhan Tentang nasib dunia ini Itu doa Dan si DNA Itu DNA dari gereja mula-mula Ya siap Oke Sekarang kita akan membahas Doa bersama ini Apa yang terjadi Waktu mereka doa bersama Coba kita pindah ke pasalnya yang kedua Ya Alkitab beritahukan buat kita Di pasal 2 Tidak dibilang bahwa mereka berdoa Mereka hanya kumpul bersama Betul ya Mereka hanya apa Kumpul bersama Begitu mereka kumpul bersama Roh kudus turun Bang Waktu roh kudus turun Langsung berubah Ya Mereka punya cara hidup berubah Sekarang kita menyebutnya roh kudus Kudus Ingat Roh kudus inilah yang kemudian Ada banyak nama Termasuk roh anaknya itu Yang kita tahu Itu kemudian Mereka mulai Melihat Tuhan bergerak Atas mereka Ya Cara mereka berdoa Sudah Sudah Nggak seperti biasa lagi Mereka Sekarang Memanifestasikan Kuasa roh kudus Sudah Lihat aja Ya Kemudian Kita menemukan Muncul Ayat 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 ini Coba Kita baca Ayat 41 Sampai 42 Orang Orang Yang menerima Perkataannya itu Memberi diri di Baptis Berapa orang itu Pada hari itu Jumlah mereka bertambah Kira-kira 3.000 Jiwa Mereka Bertekun Siapa mereka ini Nah itu Orang yang bertobat 3.000 jiwa itu Tambah 120 orang Yang ada pada waktu itu Ya 3.000 jiwa Mereka itu Bertekun Dalam pengajaran rasul-rasul Dalam persekutuan Dan mereka Selalu Garis bawahnya kata itu tuh Mereka apa Selalu Selalu apa Mereka selalu apa Berkumpul Untuk memecahkan Saya mesti tulis yang betul dulu Oke Berkumpul Ya mungkin sekarang ini belum bisa terlaksana Sudah dilarang kumpul-kumpul Berkumpul Untuk Memecahkan Roti Baru kemudian Berdoa Siap Sekali lagi Kata ini muncul lagi Kebersamaan Siap Memecahkan roti Kita sebut sajalah Apa ini Perjamuan kudus Istilah itu gak ada Ini namanya makan bersama aja Cuma Makan bersamanya mereka Sudah makan bersama Yang Pola Yesus Karena Yesus bilang Kamu makan bersama Ingatlah akan aku Jangan pikir ini sebagai dogmatis Ini cuma praktek karena Yesus bilang Setiap kali kamu kumpul bersama Makan bersama Ingatlah aku Makan dan minum Tapi kata kuncinya adalah Berkumpul dan berdoa Itu kata kunci Ya Mbak Oke Saya udah giring sudara perlahan-lahan Untuk bisa melihat Ini sudah pada saat roh kudus turun ke atas mereka 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 tetap Kata selalu menunjukkan konsistensi Kata selalu menunjukkan gaya hidup Kata selalu menunjukkan sesuatu yang Menjadi budaya atau nilai buat mereka Kalau sudah dengar kata budaya Apa artinya budaya? Sesuatu yang dikerjakan tanpa pikir Itu budaya Anything that you do without thinking Itu budaya Apa aja? Udah gak dipikir lagi Itu udah otomatis keluar Ini doa sudah menjadi budaya mereka Doa sudah menjadi gaya hidup mereka Termasuk kumpul bersama Memecahkan roti Dan berdoa Karena kata itu didahului Dari kata selalu Oke Selalu Benarkah selalu? Oh iya Nanti sudara akan ketemu Menghadapi oposisi Mereka berdoa Menghadapi aniaya Mereka berdoa Menghadapi apa saja Mereka berdoa Menghadapi challenge perkembangan Mereka berdoa Mereka berdoa Saya kasih PR buat sudara Coba baca di Alkitab Kemudian temukan berapa kali Di kitab kisah para rasul Kata doa muncul Wah itu banyak sekali Pasal 4 kita lihat Bahkan secara khusus Kita menemukan di pasal 4 Ada yang disebut titelnya Doa Jemaat Pasal 4 ayat 23 Disitulah kita menemukan Prinsip Atau budaya doa Yang namanya Corporate prayer Oke Corporate prayer Itu munculnya di pasal 4 Jadi Kita tulis disini Kisah 4 Sudah boleh baca di ayat 23 Sampai 31 Itu jelas Menceritakan tentang Bagaimana mereka berdoa Ya Pasal 4 ayatnya Yang ke 23 Sampai 31 Nah Sudara Sekarang kita mau masuk Pada waktu mereka berdoa Coba lihat Nah Ini kita di Indonesia Atau kita diajar Bahwa begini Kalau kita berdoa Kalau kita berdoa Yang kita mau yang terjadi Tapi kalau mereka tidak Kalau mereka berdoa Roh kudus bekerja Sehingga kehendak Allah yang terlaksana Nah gitu Kita sekarang Maunya kita Ditul Apa Ini Ya seperti yang diajar Maunya kita yang jalan Roh kudus Kasih kuasa Supaya kita mau terjadi Itu gak Gak sesuai itu Gak Alkitabia itu Yang Alkitabia Waktu mereka berdoa Roh kudus turun Coba kita lihat Waktu mereka berdoa Ayat 31 Saja langsung kita baca Dan ketika mereka sedang berdoa Goyanglah tempat mereka berkumpul itu Dan mereka semua Penuh Dengan roh kudus Lalu mereka memberitakan firman Allah Dengan berani Ya kan Ya terserah Ada yang menerjemahkan Ada manifestasi Tumbang-tumbang Tidur-tidur Guling-guling Shaking-shaking Ketawa-ketawa Terserah Itu gak ada masalah Soal manifestasi buat saya Tapi yang penting Nah Mereka penuh dengan roh kudus Dan mereka apa Memberitakan firman Allah Dengan berani Kenapa? Karena itulah kehendak Allah Buat mereka Di tengah Karena ingat Kalau baca di atas Mereka diancam Untuk tidak memberitakan firman Tuhan Mereka takut Mereka terintimidasi Waktu mereka berdoa Mereka Breakthrough Tapi Doa mereka itu adalah Corporate Prayer Haleluya Coba kita akan lihat sekarang Corporate Prayer Ya Mari kita lihat Apa saja Apa saja yang kita dapat pelajari dalam Doa korporat ini Nah jelas Yang pertama adalah Sama-sama Berdoa Atau Semua Berdoa Bangun kebiasaan Kalau kita datang Berdoa Semuanya berdoa Oke Maksudnya Pak Kita berdoa Dalam hati Pak Biar Bapak Pendetanya Yang berdoa di mulutnya Enggak Kalau menurut ayat ini Enggak dibilang begitu Ketika teman-teman mereka Mendengar hal itu Ayat 24 Berserulah Mereka Bersama Sama Berseru Bersama Sama Tidak dibilang cuman para rasul Tidak Mereka Berseru Bersama Sama Saya bisa membayangkan Bunyinya seperti Guruh Yang besar Mereka Berseru Bersama-sama Itu corporate prayer Itu doa bersama Itu namanya Sama-sama berdoa Bukan satu yang berdoa Yang lain diam Tidur Ya sedikit-sedikit Menganggung-nganggung Dan mengamen-ngamenkan Tapi kemudian Nah Dari itu Mereka Berseru Bersama-sama Buka mulutnya Sama-sama Mereka Berseru Kepada Tuhan Mereka Berseru Bersama-sama Kepada Tuhan Nah Lihat Mereka Berseru Karena mereka Mengenal Kedaulatan Allah Makanya Mereka berseru Bersama-sama Berkata apa Ya Tuhan Engkau lah Yang menjadikan Langit Dan bumi Laut Dan segala Isinya Ah Itu berarti adalah Yang Kita ajak Bicara ini Yang kita lagi Berdoa ini Dia adalah Penguasa Absolut Kita mau memutuskan Bersama Dengan Tuhan Makanya Doanya Bersama-sama Ini Kau tidak Diajar Ini Kau tidak Dilati Ini Kau tidak Dibangun Tidak Terjadi Sebab Sekarang Orang semuanya Suka Model Doa yang Apa Terwakili Ini Gaya Demokrasi Terwakili Kita Kayak orang MPR aja Jadi Ada Satu orang Yang bawakan Suara kita Di hadapan Tuhan Ini Kita Sebut sebagai Keimamatan Perwakilan Di dalam Kristus Ini sudah habis Pak Sudah Tidak ada Pak Tidak ada Wakil-wakil Kita semua berseru langsung Kepada Tuhan Kita Cuma diwakili Oleh Yesus Cuma Dia satu-satunya Mediator Kata Alkitab Cuma dia satu-satunya Pengantara Tidak ada yang lain Kita Tidak lagi Masuk pada Model ini This is not What it supposed to be Tidak ada Yang ada Mereka berseru Bersama Sama Siap Kalau dua bersama Mesti gitu Sama-sama berdoa Semua berdoa Jadi Jadi Kalau tidak pengen berdoa Jangan datang Wih Bang Jo Emang gitu Emang musik gitu Abis Bapak gimana Nanti kita akan lihat Yang kedua Apa Mereka berdoa Mereka berdoa Sesuai Firman Tuhan Nah Ini pentingnya Kita baca Firman Tuhan selalu Makanya saya Meyakini Pendoa Harusnya Adalah orang-orang Yang paham Firman Tuhan Kalau tidak Doanya bisa Klenik Aduh Bahaya sekali Doanya bisa Perdukunan Kalau gak sesuai Firman Tuhan nanti Iya Nanti ada Macam-macam Mereka akan Mendaulukan manifestasi Daripada kebenaran Firman Tuhan Macam-macam Yang mereka Nah Berdoa Sesuai Dengan Firman Tuhan Siap Sesuai Hihihi Yang ketiga Kehendak Tuhan Kehendak Tuhan Terlaksana Kenapa? Roh Kudus Bekerja Wow Ini doa korporat Tuhan Bidan Isidmei Saya cuma ambil Waktu sedikit lagi Kemudian saya selesai Karena Ternyata Secara tidak sadar Saking Semangatnya Saya mengajar Saya sudah hampir 1 jam Sudah Sudah 45 menit Sudah hampir 50 menit Oke Tahan ini Sudara Saya mau Sudara Lihat itu tadi Di dalam Doa Bersama Inilah Doa Komunal Inilah Kita mengenal Suatu Statement Yang namanya Adalah Doa Doa Sepakat Doa sepakat Ini Terjadi Dalam Doa Komunal Bukan Doa Sudara Bersepakat Di bumi ini Supaya Kehendak Allah Terlaksana Oke Tentu sudah tahu Ayatnya ini Tertulis dalam Matius Pasalnya ke 18 Betul ya Ayat 18 Sampai 20 Berkali-kali Isus punya bahasa Sekali lagi Kuatakan kepadamu Aku berkata Kepadamu Dan lagi Aku berkata Kepadamu Itu dia Dia stres Ulang-ulang Karena pentingnya Kata ini Nah Kita Musilati Doa sepakat Harus jadi budaya Doa sepakat Harus jadi budaya Dalam Komunal prayer kita Kita harus Terbiasa Berdoa sepakat Nah Sepakat kan itu Punya Punya Perjanjian Kan Ya kan Arti Covenant kan Kesepakatan Di antara dua Mula pihak Jadi Doa sepakat itu Menunjuk Kepada Nah Ini dia ini Kelompok orang Yang ada dalam Perjanjian Yang bersama-sama Ingin menyatakan Kehendak Allah Di muka bumi ini Bahasa Inggrisnya itu Menggunakan kata Yang disebut Dengan istilah Agreement Betul ya Agreement Betul Ya Dalam bahasa ini Adalah symphoneo Dari kata ini Kita dapat kata Simfoni Tahu simfoni? Simfoni itu Orkestra 72 Pieces 72 Alat musik Yang dimainkan Bersama Alat musiknya Berbeda 72 Pieces of music Yang berbeda Dimainkan Bersama-sama Menghasilkan Bunyi Yang kita kenal Dengan istilah Harmony Yang artinya Beda Tapi Indah Dalam Kesatuan Itu Harmoni Namanya Harmoni Kan istilah musik Harmoni Itu Triad Domisol Itu Harmoni Resolsi Itu Harmoni Domila Masih Harmoni Ya Karena itu Kalau dimainkan bersama-sama notenya Bunyinya masih nyaman Revala Dovala Itu masih Harmoni Semuanya Betul ya Kalau dibunyikan masih enak Bunyinya Tapi kalau sudah mulai Aduh Udah mayor Sembilan Minus Apalah Bunyinya mulai gak jelas Tapi yang harmoni itu Selalu memberikan Sebuah Sebuah Ketenangan Dalam jiwa Ada hal yang nyaman Di dalam hati Nah Sufuneo ini Kata Harmoni ini Sama-sama Kata Shalom Ya Kata Shalom itu Itu sama tuh Punya pengertian yang sama Suatu Bentuk Kebersamaan yang indah Yang terjalin Sangat indah Nah Doa sepakat tuh Seperti itu Orang tanya Kenapa Sepakat itu penting Karena Nah Gini Tuhan kita Adalah Bapak Anak Dan roh kudus Mereka terbiasa Sepakat di sorga Jadi kalau mereka Lihat di bumi Ada yang sepakat Mereka berkata Ini dia ini Model kita Ada di bumi Kita mau bergerak Bersama dengan mereka Itu dia Ya Tetapi Kesepakatan itu Tidak cukup Karena kekuatan Kesepakatan itu Ada di dalam Kata ini Saya mau tulis Buat sudah lagi Kesepakatan di dalam Nama Apa artinya Kesepakatan di dalam Nama Saudara Harus hidup Sesuai nama Nah ini kata penting Ini Nama selalu berbicara Karakter Pekerjaan Atau tanggung jawab Jadi kalau kita sepakat Hidup kita Harus memiliki Karakter Seperti Kristus Pekerjaan kita Seperti namanya Tanggung jawab kita Seperti namanya Artinya Kalau kita hidup Dalam karakter Kristus Kita melakukan Pekerjaan Kristus Jadi kita bertanggung jawab Dalam kehidupan Seperti kepada Kristus Maka kita berkata Apa saja yang kita minta Dijawab Kalau sudah begini modelnya Kita akan sampai pada apa yang disebut dengan Keberanian Percaya Confidence Ayat terakhir 1 Yohanes pasal 5 Ayatnya yang ke-14 Kita lihat ayat tersebut 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 Ayatnya yang ke-14 Kita berkata sebagai berikut Dan inilah keberanian percaya kita Kepadanya Yaitu bahwa ia mengabulkan Apa Doa kita Jikalau kita Meminta sesuatu kepadanya Menurut kehendaknya Keberanian percaya Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan Apa saja yang kita minta Maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh Segala sesuatu Yang telah kita minta Kepadanya Haleluya Jadi jelas Ini keberanian percaya muncul karena Doa kesepakatan kita Keberanian percaya kita muncul karena ini Ada doa sepakat di dalam nama ini Kalau sudah-sudah mengerti hal ini Saya yakin Cara doa saudara Akan berbeda Karena kita Masuk di dalam Gaya hidup ilahnya Untuk memutuskan Bersama-sama Dengan Dia Saya harus berhenti disini Saya harus berhenti disini Nanti kalau kita tanya jawab Mungkin ada lagi yang keluar Jadi bertanyalah yang Bagus supaya kita Masih bisa Melihat hal-hal yang baik Tuhan Yesus memberkati Terima kasih untuk kesabaran saudara Saya berharap Apa yang diajarkan Hari ini akan sungguh-sungguh menolong kehidupan saudara Saya sebenarnya masih mau kasih tunjuk lagi Pasal 13 Pasal 14 Pasal 18 19 Dimana Doa mereka Powerful Tapi ya kita Cukup sampai disini aja Soalnya bisa baca sendiri lah Di kitab kisah prerasu Tuhan Yesus Memberkati Amen Slide kedua Oke Saya mundur Saya ada yang mau lihat slide yang kedua Yang ini kah? Itu? Tadi saya lihat ada yang bertanya disitu Maaf Pastor Joe Bisa ditampilkan slide kedua Itu? Betul? Atau yang mana? Ada tulisan apa yang mau ditunjukkan? Saya Run through ulang ya Slide-slidesnya Oke Itu yang pertama Yang pertama Oke Yang kedua Oke Yang ketiga Ya Yang keempat Oke Yang kelima Maafkan tulisannya dalam roh ya Jadi kalau kalian bisa baca lumayan bagus lah Oke Yang keenam Oke 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 Siap Yang ketujuh Yang ke delapan Oke Itu saja Yang ke sembilan cuma satu Yohanes lima tadi Oke Keberanian percaya Jadi saya pikir itu harus baik Oke Terima kasih Ya Silahkan Pastor Luke Ya Pak Timotius masih ada pertanyaan lagi? Silahkan Ya Ya Ini yang terakhir ya Slide terakhir Keberanian kita percaya ini terkadang Kita susah untuk secara 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 bener-bener Percaya ya Karena Situasional Kondisi itu Yang membuat kita Tidak berani untuk percaya Nah Bagaimana Pak Pastor Luke Untuk Kita Apa yang kita doakan Itu pasti dijawab dengan Tuhan Oleh Tuhan Jawabannya Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan Pasti Yakin 100% Oke Berarti confirm Apa yang kita doakan Itu harus connect Apa yang dikehendaki Tuhan Siap Karena kita sudah bahas dari awal kan Karena ini merurusan dengan kesepakatan dengan Tuhan Karena doa adalah memutuskan bersama dengan Tuhan Ya siap Oke Baik Ruang tanya jawab Dipersilakan Dibuka untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya Silakan Mau ditulis Ataupun langsung berbicara dengan Pastor Jus Dipersilakan Mari Bapak Ibu Saudara Ambil kesempatan ini Nanti menyesal loh Gak bisa tidur malam hari ini Wah tadi lupa tanya Nah silakan Selamat malam Ya siapa dulu Siapa dulu nih Pak Roy dulu ya Oke Pak Roy dulu Silakan Pak Roy Oke Selamat malam Pastor Jonatan Pati Hasina dan semua rekan-rekan Yang mau saya tanyakan Ada satu Tuhan Yesus mengajar sendiri kepada kita Bahwa apabila kamu berdoa Apabila kamu berdoa Masuk ke dalam Kamar Dan tutup pintumu Rapat-rapat Sehingga Bapamu yang di surga yang melihat tersembunyi itu Senang Bagaimana korelasinya dengan doa komunal Seperti Seperti ini Pak Pastor Jonatan Terima kasih Pertama Lihat aja konteksnya Dimana Yesus mengajarkan doa tersebut Sebab konteks Yesus mengajarkan doa tersebut Sedang Menyerang Cara doa yang sifatnya pamer Cara doa pamer yang disodorkan oleh orang farisi Karena Yesus bilang begini Mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan Pakai baju panjang-panjang Doanya panjang-panjang dan bertele-tele Mereka merasa Kalau mereka buat itu Tuhan akan berkenan kepada mereka Jadi Yesus sedang Menyerang Cara doa yang pamer Cara doa yang demonstratif Tetapi tidak berisi Itu tujuan awalnya Kata itu muncul Ya kan? Nah Berarti doa itu Harusnya adalah Bukan untuk dilihat orang Doa itu adalah Untuk kita Berhubungan dengan Tuhan Jadi Tuhan yang menjadi tujuannya Bukan orang Saya juga baru ikut aja Doa bareng sama banyak Hamba-hamba Tuhan Seringkali kita mau Doa kita disukai orang Itu jangan Kita mau doa kita itu orang jadi senang Loh yang dengar doa kita itu kan Tuhan Manusia ya Manusia ya Mungkin dengar Tapi kita Harus tahu tujuan doa kepada Tuhan Saya tidak berdoa buat manusia yang diantai sekitar saya Cuma kita suka Salah fokus Kita maunya doa kita didengar oleh orang Terus orang kata Ih bagusnya doanya Bukan itu yang penting Doa kita boleh bagus Kalau Tuhan gak jawab Selesai Karena bukan doa bagus yang dicari Bukan doa yang kayak merangkaikan puisi-puisi yang indah kepada Tuhan yang penting Tapi doa yang tadi kita sudah bahas itu Doa dalam nama ya berarti dalam karakter dalam pekerjaan Dan dalam tanggung jawab itu Nah saya kira itu konteksnya dibanding dengan yang lain Demikian jawaban saya terima kasih Terima kasih Baik Bapak Ibu apa ada pertanyaan yang lain lagi? Jadi sepertinya Pak Luki sedang ini interikasi Sudah lancar Sudah Lancar lancar Sorry barusan hang Baik Pak Roy sudah mau pertanyaan lagi atau sudah cukup? Ya sudah cukup terima kasih Terima kasih Pak Roy Lalu yang berikutnya tadi di belakang Pak Roy tadi siapa ya? Ada Ibu Esther tadi Silahkan Ibu Esther Selamat Shalom Selamat malam Ya salam Selamat malam Selamat kenal Ya Gu Esther dari Jakarta ya Ibu? Silahkan Ibu Saya mau nanya Cara sikap berdoa itu yang sebenarnya yang terbaik itu bagaimana? Nah Kadang-kadang ada yang berdoa itu Tanpa tutup mata Baik itu makan Baik itu makan atau segala-galanya kadang-kadang tidak tutup mata Itu bagaimana? Makasih Gimana ya Gimana ya jawabannya ya? Jawabannya begini Ibu Doa Doa tidak ada urusannya soal tutup mata atau tidak Karena tidak ada ayat di Alkitab yang berkata Tutuplah matamu dan berdoa Tidak ada ayatnya Jadi yang benar itu berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan Soal tutup mata atau buka mata itu tidak ada urusannya Yang benar adalah Hati kita yang tertuju pada Tuhan Sikap kita benar dihadapan Tuhan Jadi bukan soal tutup mata atau buka mata Memang waktu kita masih sekolah minggu Kecil waktu masih dalam pelayanan anak barangkali diajar Lipat tangan dan tutup mata Yesus berdoa tidak tutup mata itu? Alkitab bilang Lalu Yesus menengadah ke langit dan berdoa Jadi dia menengadah Dia memandang ke langit dan dia berdoa Itu misalnya di Yohanes pasal 17 Jadi tidak ada urusannya dengan tutup mata Ya dalam konsep doa Yahudi Juga tidak ada tutup mata Yang ada lebih banyak pada sikap tubuh yang mereka gerak-gerakan Sebagai tanda roh Allah ada disitu Jadi mereka goyang-goyang Ada roh Ada kehidupan disitu Tapi tidak ada yang lain yang berurusan dengan tutup mata atau tidak Sikap doa itu ada pada rasa hormat yang tinggi pada Tuhan Dan menyembah kepada Tuhan Bukan soal buka atau tutup mata Jadi saya kira itu jawaban paling sederhana yang saya tahu Jadi saya kalau berdoa kadang-kadang tutup mata Kadang-kadang buka mata Dan saya belajar untuk Kalau berdoa makan di sekolah Alkitab Saya harus tutup satu buka satu Sebab kalau saya tutup dua-dua Lalu saya hilang diambil teman saya Di sekolah Alkitab Ini lelucon aja mau Tapi Jadi kita doanya dulu begini Sebenarnya lagi doa tutup mata satu-satu lihat Kalau kita buka mata tiba-tiba ayam kita udah bisa diambil Apalagi kalau pas makan ayam kan Di sekolah Alkitab Kita dijajah sama tempe Dan tempenya gak digoreng Tempe godok pak Itu Kalau ada yang dibilang babi kecap babinya lari Tinggal kecapnya aja Ya nasi kecap pak Kita udah belajar Tapi gak ada masalah mengenai hal tersebut Yang paling penting adalah doa itu adalah sikap hati tentunya Yang di luar Tentu sikap hati kita kepada Tuhan Itu jauh-jauh lebih penting Terima kasih banyak ibu Terima kasih Bagaimana ibu sudah cukup? Cukup Oke Baik Masih ada yang lain yang ingin bertanya Teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa Barangkali Pak Royke Oh ya ada dari ya Pak Hansen silahkan Halo Shalom Shalom Kak Ju Shalom 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 Kak Ju Mau tanya mengenai Mengenai Siapa nih Kecematan Duku Pakis namanya ini? Cenengi Kecematan Duku Pakis Pak Halo Kak Halo Kak Ya siap Itu kayak Mau tanya mengenai Filipi Yang Filipi 4 ayat 6 itu kan ada doa dan permohonan Jadi bagaimana kita membedakan antara doa dan permohonan ini gimana Kak Ju? Ah Itu itu ya Itu harus dijelaskan ya di Filipi Pasal 4 Jadi di Di satu ayat itu ada empat kata sebenarnya yang kita harus lihat ya Ada empat kata yang menyatakan doa tapi ada dua kata besar disitu yang saudara harus perhatikan Ini adalah pertanyaan yang bagus ya Filipi Pasal 4 ayatnya yang ke 6 Dibilang begini Janganlah kamu khawatir tentang apa tapi nyatakanlah dalam segal hal keinginan kepada Allah dalam doa permohonan dan ucapan syukur Doa dan permohonan Doa ya doa tadi betul Tapi kalau ada kata permohonan Ah bilang lu permohonan Ah Kalau permohonan itu kata yang dipakai adalah istilah kerajaan Itu kata yang dipakai di dalamnya punya pengertian petition Tau petisi gak? Ada yang tau petisi gak? Tau ya Ah oke Petisi itu adalah hak warga kerajaan Hak citizen Untuk menyatakan petisinya Itu permohonannya kepada pihak otoritas itu dia Ya Nah jadi itu berurusan dengan isu-isu kerajaan Makanya memang doa berurusan dengan itu kok Makanya kata yang dipakai itu adalah petisi Permohonan Nah baru kata yang lain disitu dikatakan menyatakan segala hal keinginanmu Disitulah orang bisa meminta apa yang menjadi kebutuhannya atau apa yang menjadi masalahnya Seperti yang disodorkan oleh ibu janda di dalam lukas pasalnya Yang ke berapa itu? 18 berapa kali? Atau ya Atau lukas pasal ya Lukas pasal 18 Yang menceritakan tentang ibu janda yang datang ke hakim yang jahat itu Pasti ingat ya Umur ulang-ulang kali datang sampai hakim yang kata udah deh Gua tolong deh daripada gua susah gitu-gitu Pasti ya Itu menanjakan tentang doa yang terus dinaikan Disebabkan karena itu berurusan pada keadaan urgent kita Keadaan yang genting dalam kehidupan ini Ya itu dia Siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Itu tadi Hansen Kak Jo Pakai nama Kecamatan Dukupakis Iya Hansen Aduh Baik yang lain Barangkali ada yang lain silahkan Pak Siongwan Pak Siongwan Oh ya Pak Siongwan Silahkan Pak Iya Shalom Selamat malam Shalom Shalom Pak Selamat malam Buat rekan-rekan semua Selama tiga kali ini saya merasakan bahwa Saya dapat pelajaran yang luar biasa dari peserju Mengenai doa Yang saya tanyakan sebetulnya bukan pertanyaan yang Yang anu sih Cuman itu perasaan saya yang Saya ingin saya tanyakan yaitu Saya ini kan Setiap berdoa itu Yang Sebelum saya berdoa itu saya rancang Saya rancang Kira-kira Saya berdoa seperti ini seperti seperti ini Tapi ketika saya berdoa Saya meminta memohon tuntunan roh kudus Sehingga Apa yang saya doakan itu Seringkali itu Enggak sesuai yang saya rancang Jadi Doa saya itu Kadang-kadang Saya bisa merasakan bahwa Di tempat itu Terutama yang Saya berdoa untuk Anu ya Kelompok sel atau Atau Persekutuan gitu ya Di tempat itu ada seseorang atau sesuatu Yang saya merasa Saya Perlu ucapkan itu Padahal Di rancangan Saya enggak ada Itu Seringkali seperti itu Dan Ketika saya berhenti berdoa Saya terus Merenung sebentar ya Loh Tuhan Aku kan Sebetulnya enggak 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 mau ngomongkan soal ini Tapi kok Ini terucap di mulut saya Begitu Nah Itu bagaimana Apa Korelasinya atau Hubungannya dengan Dengan government Yang awal itu Pastor Joe Itu Itu aja sih Kira-kira Makasih Pastor Joe Bersyukurlah Kalau masih begitu Saya rasa Kalau Kalau Tuhan Masih Apa ya Masih Ganggu Agendanya kita Supaya agendanya Yang terjadi Itu bagus Berarti Dibanding kita berdoa Menurut maunya kita Terus kita Menganggap Bahwa hal tersebut Betul Padahal sebenarnya bukan itu Yang Tuhan mau Ya Tuhan suka tuntun kita Untuk berdoa sih Makanya Nah Ini Ini mungkin Kalau saya tambah ini ya Sudara orang GBI Masih Oke lah Jadi saya Gak perlu takut bicarakan ini Atau merasa apa Karena Disitulah sebenarnya Berdoa dalam roh Sangat bagus ya Berdoa dalam roh Arti berdoa dalam roh Adalah Berdoa sesuai Dengan tuntunan roh kudus Ya Berdoa di dalam roh Itu artinya itu Nah Jadi Kalau sudara Berdoa di dalam roh Seperti yang Paulus bilang Di 1 Korintus Pasal 14 Sudara kelihatannya Berkata-kata dalam Bahasa roh Di dalam doa sudara It should be okay too Tapi berdoa dalam roh Lebih cocok Definisinya adalah Doa sesuai dengan Tuntunan roh kudus Sebenarnya ya Dan biasanya itu Yang kita harus kerjakan Makanya Berkata-kata dalam Bahasa roh Berdoa di dalam roh itu Atau dengan berkata-kata Dengan bahasa roh Itu sebenarnya Menolong kita Untuk redirect Atau Mengatur Pendireksikan Doa-doa kita Ya Ya Saya kira itu Itu jadi jauh lebih bagus Mengizinkan Tuhan Take over Untuk hal tersebut Ya Demikian Pak Halo Shalom Ini masih ada Shalom Pak Oh Pak Royke Silahkan Pak Shalom Pak Setelah ini Ya Shalom Shalom Pak Johor Shalom Pak Ya Maafkan saya Roy Kesambeka dari GBI Pusat Damai Dari mana Pak Raike Mana tadi Kalimantan Kalimantan Woi Kalimantan Mantap Jam berapa disana sekarang Pak Raike Ya Jam berapa disana Sama kita Jam delapan Sama ya Ya Di bawah Dekat Pak Abraham ini Oh siap Shalom buat Pak Abraham Shalom Ibu Bel Di bawah pembinaan saya banyak Alumi Tawang Siap Antap Nah Pak Johor Terima kasih Untuk penjelasannya Luki juga terima kasih Sudah Sudah Menerima kami Ini memang kami malam doa Yang ada di gereja kecil Sepuluh orang Di rumah juga ada beberapa orang Karena Covid Di kampung kami Ini lagi Luar biasa ya Jemaat kita sudah tiga Yang meninggal karena Covid Pak Johor saya hanya ingin saja Ini Korelasi doa korporat ini Dengan Yakobus pasal Pasal 4 Itu gimana Ya Pasal 4 Yakobus pasal 4 Itu berurusan Berurusan dengan Doa yang Tidak sesuai dengan Kehendak Allah Kan Doa yang Friksyen Sementara Doa yang bertentangan Karena Kemudian orang Menaikan doa Menurut maunya Dan Bukan menurut Kehendak Allah Mereka memaksakan Keinginan mereka Kan begitu ya Di Yakobus pasalnya Yang keempat Jadi sebenarnya Doa korporat ini Dan doa di Yakobus pasalnya Yang keempat itu Menunjukkan Sisi yang Berlawanan Di Yakobus pasal 4 Adalah doa Yang pertama Tidak sesuai Kehendak Allah Yang kedua Doanya adalah Memaksakan Keinginan mereka Yang ketiga Kemudian mereka Kemudian Berseteru Mereka kemudian Memukul Dan seterusnya Itu kata yang dipakai Di dalamnya Ya Coba saya baca aja Biar lebih Lebih asik Buat kita sekalian Ya Itu ditulis begini Apa Kamu berdoa juga Tapi kamu tidak Menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sampai kamu minta Untuk Untuk Meminta Hendak kamu habiskan Untuk memuaskan Hawa nafsumu Kamu bertengkar Kamu berkelahi Ayatnya yang Berapa itu Ayatnya kedua Kamu menginginkan sesuatu Tapi kamu tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh Kamu iri hati Kamu tidak mencapai tujuan Lalu kamu bertengkar Dan kamu berkelahi Kamu tidak memperoleh apa-apa Karena kamu Tidak berdoa Jadi biar kita sedang berdoa Tapi kalau kita bertengkar Itu ya kamu tidak berdoa Gitu aja Jadi Kita tidak perlu pintar Untuk mengetahui Sebab sekali lagi Definisi doa itu adalah Ya kan Kita sudah bahas dari depan Definisi doa itu adalah Kita memutuskan bersama Tuhan Ya itu Jadi Ya kalau kita Nggak bisa sepakat Ya nggak bisa Itu bukan doa namanya Itu namanya Kumpul buat berkelahi Itu nggak Bukan itu yang dimaksudkan Jadi itu Dua hal yang bertentangan Ya Jadi itu adalah dua hal yang Contrari Dua hal yang lain Ya Demikian jawaban saya Pak Roy Thank you Terima kasih Tuhan berkati Thank you Pak Roy Berkati Pak Roy Baik masih Masih ada satu pertanyaan tadi Dari Pak Dharma Kak Joe bisa lihat ke ini Di chat Bagaimana dengan orang Kalau berdoa Sering mengklaim doa tersebut Bagaimana pendapat Pastor Joe Oke Claim Sekali lagi It's a Kata claim itu muncul Karena kata petisi yang tadi Jadi Kalau kita berhak Untuk claim Gini Kita claim itu Menunjukkan Hak itu Telah menjadi Milik kita That's why we claim Arti claim Itu adalah Mendapatkan Apa yang Menjadi Miliknya Oke Mendapatkan Apa yang menjadi Milik Atau mengambil Apa yang menjadi Milik Saya mau claim Itu punya saya Itu claim namanya Itu punya saya Ya kan? Nah Kata claiming ini Menunjuk kepada Kepemilikan Jadi Kan Alkitab sudah bilang Ya kan? Kamu berdoa Kalau kamu mengucap syukur Ketahuilah Kamu sudah memperoleh Apa yang kamu doakan Basis on that Muncul pengajaran Tahun 70-an Di Amerika Yang menyebut kata ini Name it Claim it Claim it Grab it Ya itu istilah Yang mereka pakai Di kalangan Faith movement Namanya Jadi bilang Sebutkan Kemudian Claim Baru ambil Itu adalah Milikmu Nah sekarang Pertanyaannya Soal kepemilikan Oke Kalau kita berdoa Kalau kita berdoa Untuk milik kita kah? Atau untuk Kerajaan Allah Atau Kalau kita berdoa Sadarkah kita bahwa Kita itu tidak Memiliki apa-apa Kita dipercayakan Apa-apa Betul ya? Kita ini Pengelola Kita bukan Pemilik Jadi Kalau kita berdoa Pun Mungkin Klaimnya Bukan untuk kita Karena klaim itu Milik Tuhan Ya Itu jelas ya Jadi logik-logik Berpikirnya Seperti itu Tapi Apakah Kita tidak Boleh Melakukannya Level itu Saya serahkan Kepada pertimbangan Sudara-sudara sekalian Kalau sudara rasa Sudara perlu Klaim hal tersebut Misalnya Satu ketika Saya harus klaim Kesehatan saya Kalau saya tidak klaim Mungkin saya akan salah Tapi Waktu saya klaim itu Saya Harus Memperbaiki Beberapa hal Karena saya sadar Orang menjadi tidak sehat Karena ada beberapa alasan Salah satu alasan Orang tidak sehat itu Karena Pola hidup yang salah Ya Makan babi terlalu banyak Itu tidak boleh Makan duren terlalu banyak Makan yang enak-enak Terlalu banyak Jadi kemudian Kita harus Ganti gaya hidup Hedonis Yang nyaman itu Kita tukar Dengan gaya hidup yang benar Bahwa sudah harus itu Kita harus seimbang Harus betul Ada waktu Untuk berpuasa Ada waktu Tidak harus makan Ada waktu Untuk memberi Apa yang kita punya Nah itu kemudian Kita harus ganti Pola hidup kita At the same time Saya klaim Kesehatan saya Karena saya harus sehat Dan Tuhan Mau saya sehat Supaya saya dapat Melakukan kehendaknya Jadi ya Soal klaim Saya kira You gotta know You're right Dan ya Kamu harus tahu hal tersebut Ya Jadi saya kira Nggak semua harus diklaim Jadi gini Jangan ikutin Cara-cara Aliran Faith Movement Di zaman dahulu Mereka mau mobil Mereka pergi ke showroom Tupang-tupang tangan Kelilingi-kelilingi Jangan Nggak usah begitulah Ya Kasian banget ya Sudah habiskan waktu Untuk yang kayak gitu Ada yang lebih bermanfaat Daripada itu Cuma mau harta materi Dengan cara yang seperti itu Saya tidak Saya tidak pikir Kita harus melakukannya Terima kasih Ya Masih ada waktu Kak Jo Masih Jam berapa sudah di sana Di sini sekarang jam 11 Lewat 7 menit Woi jam 11 Ini jam 9 menit ya Satu kali saja ya Satu pertanyaan yang terakhir ya Kak Jo Nggak apa-apa jam 11 lo Setiap kali saya zoom sama orang Indonesia Ini jam segini kok Nggak apa-apa Terima kasih Tuhan Oke Ini ada satu di chat Pak Regi silahkan Pak Regi Salam Pak Salam Pak Salam Pak Saya sedikit mau tanya Mungkin Mungkin bisa juga diluruskan Kalau saya mungkin pertanyaan saya juga salah Pak Jo ya Jadi Saya sedikit bingung juga Pak Jo ya Misalnya Doa sepakat ya Kalau yang doa sepakat yang seperti dijelaskan malam hari ini Saya bingungnya Bingungnya ini di antara Di kisah para rasul dengan korintus Pak Kalau di kisah para rasul Ketika mereka berkumpul roh Roh kudus itu hadir Seperti yang Bapak sampaikan Pak Jo Dan Mereka bisa Dalam arti Bisa menggunakan Basar Basar roh yang tadi Pak Jo katakan juga Tapi Ini yang di Kisah para rasul ini bisa diterjemahkan Pak Tapi di korintus Kok nggak bisa Pak Itu Apa penyebabnya Pak Jawabannya simple Jadi Paulus melulis surat kepada Gereja di korintus Masalahnya Gereja di korintus itu punya masalah Pak Masalahnya adalah ketidak dewasaan Banyaknya karunia yang tidak dibarengi dengan kedewasaan rohani Sebab memang karunia itu kan pemberian cuma-cuma Jadi orang yang nggak dewasa rohani Bisa punya karunia Masalahnya kalau orang nggak dewasa rohani punya karunia Itu karunia bisa dipakai untuk kepentingan diri sendiri Jadi kemudian karena mereka tidak dewasa Jadi mereka cenderung Bernubuat dan tidak tertip Misalnya Satu bahasa roh Satu lebih kencang lagi Satu lebih kencang lagi Jadi rame orang bingung Yang menafsirkannya menafsirkannya Yang mana ya banyak banget ini Jadi kemudian Tidak ada ketertipan Jadi kemudian Paulus Kalau baca pasal 12 Dia kemudian kasih pasal 13 Kemudian pasal 14 Dia membahas tentang bagaimana orang hidup tertip Dia bilang begini Kalau ada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh Ya udah kamu tafsirkan sendiri aja Kalau kamu nggak tafsirkan Kamu buang kata sia-sia Nggak ada orang yang dibangun di dalamnya Tujuan karunia itu adalah Membangun orang percaya Jadi Jadi penyebabnya Pertanyaannya ini bagus banget Penyebabnya Yang membedakan keduanya Adalah kedewasaan rohani How they handle the gift Bagaimana mereka Menjalankan karunia rohani Karunia rohani Tanpa kedewasaan rohani Bisa jadi berbahaya Bisa disalahgunakan Jadi kita perlu Seimbang dalam karunia Dan dalam karakter bertumbuh Di dalam Tuhan Dan kematangan kita ini Akan membuat kita Mengoperasikan karunia Seperti yang Tuhan kehendaki Kita nggak bawa Buat diri kita Tapi kita pakai Untuk membangun jemaat Sekian Pak Terima kasih Pak Regi Terima kasih Pastor Joe Rupanya Pak Lukis Tak gitu Ya Silahkan join Ya sedang nge-like sepertinya Bagaimana Bapak Ibu Saudara Ada yang mau Menambahkan pertanyaan Mumpung masih ada kesempatan Mungkin sambil menunggu Pastor Joe Saya tadi sempat ada pertanyaan Saya terbesit satu pertanyaan Ketika kita bahas tentang Sebentar saya buka notes dulu Oke Ketika kita bahas tentang Bahwa doa itu Adalah Seperti hubungan kita dengan Maaf Allah dengan kita itu Seperti Bapak dengan anak Yang artinya adalah Ya kalau Seorang Bapak Seorang anak Minta sesuatu kepada Bapak Pasti menggunakan bahasa Yang ya Mungkin bisa dibilang casual ya Mungkin yang sehari-hari ya Yang santai Seperti contohnya Pastor Joe tadi juga Tidak formal lah Ya tidak formal Betul tidak formal Nah Pastor Joe saya mau tanya Kalau misalnya Doa kita dengan Doa kita kepada Allah itu Dengan bahasa yang formal Seperti itu Seperti koneksi antara Bapak Dengan anak Berarti Apakah Apakah masih boleh Atau masih diperlukan Atau mungkin tidak perlu Berdoa dengan Dengan bahasa yang menghormati If you know what I mean Berdoa yang menghormati Yang penuh dengan adoration Yang penuh dengan Dan sebagainya Bagaimana itu Pastor Mungkin bisa Tolong bantu Joe Ya ada Ada tempatnya aja sih Ada Ada tempatnya kan Ada 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 Nah makanya selalu Kalau berhubungan dengan kebutuhan Itu Tuhan datang sebagai Bapak Ya kan Tapi soal pemujaan Dan lain-lain sebagainya Dia datang sebagai Tuhan Sebagai Raja So it's a different Kalau kita bilang It's a different head lah Kita pakai topi apa Sekarang sedang berhubungan dengan dia So I think it's just the Saya menyebutnya sebagai Appropriateness Saya menyebutnya itu ada Hukum kepatutan ya Ada hukum kepatutan Di dalam apa aja Dan itu kita belajar Pada cara berpikir kita Itu Cara berpikir kita Kalau diubahkan terus Kita akan mulai berpikir Sepatutnya Apa yang sepatutnya Saya buat mengenai hal tersebut So waktu kita bertumbuh menjadi dewasa Kita kemudian semakin tahu Ini yang patut Ini yang perlu dikerjakan Ini gak perlu Saya akan mendahulukan So you You start to understand The priority of the kingdom Sehingga kita kemudian tahu Harus mendahulukan yang mana Dan menahan yang mana Saya kira Again that's That's appropriateness ya Nah mungkin dari situ Kita bisa belajar Arti kata relevan Ya kan Relevansi itu Kita selalu mau relevansi Sama dunia Tapi kita gak mau Relevansi dengan Tuhan Padahal Sebelum kita relevansi ke dunia Kita mesti relevan Dengan Tuhan dulu Ya kita gak relevan Dengan Tuhan Mau relevan sama dunia Bagaimana caranya So ya hal-hal seperti itu Yang kita perlu bangun Di dalam Konsep berpikir kita Bahwa Hei saya akan relevan Dengan Tuhan dulu Saya harus sesuai Dengan yang dia mau Terlebih dahulu Nah dalam Membangun relevansi inilah Kemudian kita Sadar akan hukum Kepatutan itu Ya kan Cara berpikir yang patut Seperti apa Dan seterusnya Nah itu Itu saya kira Tingkat kedewasaan kita Akan menolong kita Untuk mengatur Prioritas tersebut So I don't I don't see It should be a problem Ya 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 Kalau saya mau bilang ini Saya lebih banyak berdoa Tidak dengan sikap doa yang Zaman dahulu Waktu saya masih di sekolah teologi Saya jarang berdoa Seperti orang lain Saya itu doanya Saya jalan Di gunung-gunung Jadi saya jalan Sambil berdoa Saya berdoa sambil jalan 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 Kemudian berdoa kan Sekolah Alkitab Tawangmangu Itu kan di Tawangmangu ya Sekolah Alkitab Tawangmangu Masa di Jember sih Di Tawangmangu kan Jadi Itu kan gunung-gunung semuanya Jadi kalau saya pergi berdoa Saya keluar Dan saya Berdoa Waktu itu belum ada ruangan doa Ruangan doa cuma satu Sekarang sudah ada banyak Ruangan doa yang dibangun ya Dulu enggak Jadi kita doanya keluar Dan saya enjoy banget Sambil jalan dan berdoa Dan you know Talking dan kemudian Be natural dengan Tuhan Saya menikmati banget Waktu-waktu yang seperti itu Ya Dan Saya enggak berusaha membohongi orang Bahwa saya Mau orang dapati saya Lagi berdoa Kemudian lagi bahasa loh Saya Cukup lama jadi pengawas Spiritual di sekolah itu ya Jadi Kadang-kala Orang begitu tahu kita buka Padahal masih tidur loh Kita dengernya ngorok Tapi kita buka pintu langsung Kira lah Masa darah Padahal ya baru tidur Tidak usah Pura-pura Biasa aja lah Mereka pikir kalau begitu Mereka kelihatan rohani Saya pikir Enggak usah Ya Just the way we are Tapi kemudian Dengan 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 Mereka Tapi saya Hargai sekali Mereka Saya berupaya Untuk tidak Merendahkan mereka Saya berupaya Untuk jaga Mereka Dan itu berlaku Untuk orang dekat saya Saya enggak berkata gini Oh karena dia Anak-anak di rumah yang Saya senaknya Enggak Saya enggak berlaku Kayak begitu Saya justru lebih respect Pada orang-orang yang ada Di sekitar saya dulu Dibanding yang lucunya Kita respect Orang yang di luar Orang sekitar kita Kita enggak respect Saya enggak begitulah Saya tukar Orang yang dekat kita Kita respect Kita hormat Kita dahulukan Dibanding yang lain Ya Terima kasih Thank you Pastor Dan ini Pastor Luki sudah Datang lagi Selamat datang Pastor Luki Selamat datang Pastor Luki Selamat datang Pastor Luki Selamat datang Pastor Luki Bentar 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 Saya harus pakai nomor Tukar device ya 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 Sorry Ya 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 Harus ada yang dimatikan satu Ya Nambah satu pertanyaan Masih bisa Pastor Joe Oh silahkan Silahkan Oh Bapak Ibi Tetap Thank you Saya tertarik sama tadi ada disampaikan Pastor Joe bahwa Beberapa hal ya Tentang doa komunal Bahwa salah satunya Bukan salah satu ada berapa tadi Tiga ya Berseru bersama-sama Kemudian berdoa sesuai firman Tuhan Dan kehendak Tuhan yang dilaksanakan Kira-kira seperti itu Ada yang menarik Berseru bersama-sama Ketika kita tadi dikatakan bahwa Kita ini doa sepakat Tentunya sepakat dengan Tuhan Antara kita dengan Tuhan Tapi juga mungkin sepakat juga Dengan sesama pendoa Yang komunal Yang bersama-sama Nah Bayangan saya Pada saat kita berseru bersama-sama Bagaimana kita bisa sepakat dengan yang lain Itu aja sih Thank you It's a good thing Sebab perkataannya tidak harus sama Tapi tujuannya mesti sama Makanya kita harus define Apa yang kita akan doakan kan Kalau kita lihat yang terjadi di gereja mula-mula Mereka udah tahu Bahwa yang mereka harus doakan adalah Oposisi dari pihak otoritas Yang melarang mereka untuk tidak memberitakan nama Yesus So that is the challenge Jadi waktu mereka berdoa Mereka langsung bersama berdoa Pada topik yang sama Gitu Ya saya kira ya Yang gak apa-apa waktu doa bersama Dan kita beritahu Ini yang kita akan doakan That's pray together Kemudian semua orang mulai berdoa On that line Ya memang bunyinya seperti kayak gemuruh apa gitu Tapi ya That's the way you do it Kita persisten berdoa bersama Nah dengan kata lain adalah Kita mulai belajar menghargai Menghormati seruan orang-orang yang lain selain kita Untuk kemudian menaikannya kepada Tuhan Saya rasa itu adalah Hal yang sangat baik buat kita Bayangan saya mungkin Ada yang mungkin ada yang ber Ada yang deklarasi Ada yang bermasmur Ada yang berdoa gitu Bersama-sama gitu ya Pastor Ya gak apa-apa Apapun bentuknya Ada yang kemudian melakukan Mari kita berdoa buat Indonesia Supaya COVID di Indonesia berakhir Ada yang mulai Kami katakan kesembuhan Ada yang berkata Tuhan berbelas kasihan Tapi it's on that line Gitu loh It's in the same line Same heart Kita berdoa supaya COVID di Indonesia segera berakhir Itu kira-kira seperti itu Ya Thank you Thank you very much Thank you Pak Timotius Pak Timotius Saya pernah ikut seminar Pastor Joe Disampaikan bahwa Pastor pernah dalam satu acara Dan menunjuk peta Indonesia Dan orang itu bilang Berdoa bagi Indonesia Dan Pastor bilang Saya orang Indonesia Ya semua ini benar Tapi ini apa ya Saya masih gak ngerti tujuannya Saya orang Indonesia betul Pernah berdoa untuk peta Indonesia betul Tapi ini occasionnya yang mana ya Boleh ditambahkan sedikit Oke Waktu itu Saya di Malang Di Sati Dalam satu sesi Si Pastor bilang Pastor ada di Gak tahu Waktu di luar negeri Nah waktu itu Ditunjukkan peta dunia Dan ditunjukkan peta Indonesia Di situ Nah Orang itu mengatakan Semua orang gak tahu itu Indonesia Dan Pastor mengatakan Saya orang Indonesia Maksud pertanyaan saya Apa yang disampaikan di acara itu Berdoa untuk Indonesia Berdoa apa Seperti itu Oke Oke Nah Itu kejadiannya Tahun 89 Tahun 89 Jadi Tahun 89 itu Sekelompok orang Berdoa Jadi pendoa di seluruh dunia Kumpul di Sydney Saya waktu itu masih sekolah di Sydney Itu tahun 89 Itu Itu berapa puluh tahun lalu ya 33 tahun lalu lah Kira-kira ya Oh enggak Ya Segitulah kira-kira Sudah hampir Ya 33 tahun yang lalu Saya masih ingat Saya hadir di situ Karena saya kan sekolah Di sebuah sekolah Yang sekarang Jadi Hillsong Dulu CLC namanya Saya sekolah di sekolah Yang namanya IICM Jadi saya Diutus Pergi berdoa Ya Bible Bible Apa Bible students ya Disuruh pergi berdoa Kita pergi aja Ya Kita pergi berdoa bareng Nah disitu Pertemuan Pendoa seluruh Pendoa syafaat seluruh dunia Lagi kumpul di situ Nah ini Pendoa syafaat seluruh dunia ini Sekelompok orang Yang berdoa Berdoa Nah waktu itu kan Belum terjadi Waktu itu baru terjadi Perang teluk Kalau tidak salah Perang teluk yang pertama Jadi Presiden Bush Bukan George Bush Bapaknya Presiden Bush Bapaknya ya Bush Yang tua Yang sudah meninggal Dia yang Memerintahkan Menyerang Kalau tidak salah Australia juga kirim Kapal Kesana Untuk pergi berperang Di perang teluk itu Dan tentu kan Sudara tahu ya Tahun 89 Apa yang besar terjadi Pada waktu itu Ada yang ingat gak Pada tanggal 31 Desember Tahun itu Masih ingat Waktu itu masih Heboh tentang Glasnost dan Palestroika Waktu itu Rusia masih ada Sekarang udah gak ada Oh di Soviet Masih ada ya Soviet Ya Oh di Soviet Jadi waktu itu Terjadi yang namanya Runtuhnya komunis Di Eropa Dimana tembok Berlin itu Kemudian runtuh Ingat ya Itu Desember Nah Ini pada Mungkin sekitar 6 bulan sebelumnya Atau ya Sekitar bulan-bulan Juni-Juli It's winter Kok waktu itu Saya masih ingat Kita berdoa Kita berdoa Yang memberi Kesaksian itu Namanya Steve Lytel Steve Lytel itu Salah seorang Pendoa Dan dia adalah Penulis buku Exodus 2 Dia yang menulis Nubuatan tentang Pulangnya Orang-orang Israel Orang-orang Yahudi Dari utara Balik Itu nubuatannya dia Namanya Exodus 2 Nah Steve Lytel ini Menceritakan Ceritanya dia Dan dia Cuman bersaksi aja Bahwa dia Waktu itu Terjadi perang itu Dia ada di Irak Nah itu kan Perangnya Irak Sama Amerika Waktu itu kan Irak Jadi Irak Sama Iran perang Terus Amerika Masuk di tengahnya Nah Irak pada waktu itu Dia ada di Bagdad Nah waktu dia ada di Bagdad itu Dia berdoa Untuk Untuk Timur Tengah Pada waktu itu Nah tentu Sudara ingat Beberapa tahun kemudian Muncul sebuah buku Yang ditulis oleh George Otis Junior Judulnya adalah The Last of the Giants Ya Gitu Nah Ini dari Steve Lytel Steve Lytel yang bilang begini Waktu dia berdoa Dia berdoa Dia berdoa Dia mengalami breakthrough Kemudian dia dapat penglihatan Nah itu dia Dia dapat penglihatan Iblis jatuh dari langit Ya Jatuh dari langit Nah Jatuhnya di Indonesia Ya Terus Dia bilang Saya gak tau Peta itu Peta apa Kata dia Ya kan Tapi dia bilang Tapi itu peta Indonesia Terus kemudian Semua beritau Indonesia kan negara tetangganya Australia Terus Dia tanya Siapa disini ada orang Indonesia Saya orang Indonesia Dia Bawa saya ke depan Kemudian dia beritau Beberapa hal waktu itu Dia beritau Kamu siap-siap Sebab Indonesia Akan mengalami tuayan Paling besar Sepanjang sejarah Karena dia bilang Akan ada banyak Tuayan yang sangat banyak Karena dia bilang Iblis jatuh Seperti kilat Disitu Kayak Wah Itu saya bersemangat sekali Itu tahun 1989 Itu sudah 32 tahun yang lalu Atau 33 tahun yang lalu So it's been some time Tapi saya masih tunggu Pengendapannya Walaupun sudah ada Percik-perciknya ya Masih Muncul percik-perciknya Sebab tahun 2013 Yang lalu Saya ada di Malaysia Di sebuah konferensi misi Kemudian orang berkata Di Indonesia Waktu itu ya Menurut data yang ditulis Pernah Donton videonya enggak Saving Mariam itu ya Movement Saving Mariam Yang berkata bahwa Hampir dalam satu tahun Dalam setahun Dalam setahun itu Jutaan orang dari seberang Pindah Ya dia bilang Setahun dua juta Sampai tiga juta orang Berpindah Oh itu penuaian besar Memang saya melihat bahwa Hal tersebut sedang terjadi Di bangsa kita Di Indonesia Dan tentu Kalau saudara Pertimbangkan juga Ada Ada aliran-aliran Seperti Isawiyah Atau aliran-aliran yang Yang percaya Kepada Kristus Tapi tetap tinggal Pada agama itu Dan seterusnya ya Ini itu ceritanya Barangkali yang Yang Pak Tim Apa Dengar Ya itu ceritanya Terjadi tahun 89 Ya Siap Terima kasih Oke Baik udah Selesai Tidak ada lagi yang tanya Kalau Semua sudah Merasa puas Tidak ada lagi pertanyaan Kita akhiri pertemuan kita Malam hari ini Baik Sudah ya Tidak ada lagi yang bertanya Oke Baik Kita akhiri pertemuan kita Baik Saya Mengucapkan banyak terima kasih Untuk Kak Jo dan Kak Ina Yang sudah mengejar kita Selama 3 minggu ini Dan kita semua Sangat-sangat diberkati Kak Jo Kita Kita tepuk tangan dulu Buat Kak Jo dan Kak Ina Bapak Ibu Saudara Ya Tuhan Yesus Pemberkati Kak Jo Kak Ina Pelayanan di sana Juga keluarga di sana Dan jemaat yang dikembalakan di sana Ya Di sana nama gerejanya Apa Kak Jo? Ya Namanya Garam Garam ya Garam ya Jadi Bapak Ibu Saudara Kalau suatu hari nanti Garam itu RIP ya Rock International Ministry Di sini Oke Garam Jadi kalau Bapak Ibu Saudara Suatu hari nanti Jalanjalan ke Melbourne Bisa ikut Ibadah di gerejanya Pastor Joe Ya Baik Sekali lagi Terima kasih banyak Pastor Joe Tuhan berkati Lalu Bapak Ibu Saudara Hari ini Bapak Ibu Saudara Diberi kesempatan Untuk menabur Dalam pekerjaan Tuhan Melalui QR Code Yang nanti akan ada di layar Ini Bapak Ibu Saudara Atau Bapak Ibu Saudara Bisa menabur Untuk pekerjaan Tuhan Melalui rekening yang ada di depan ini Jadi silakan Bapak Ibu Saudara Sken QR Code ini Ini BCA Ataupun transfer langsung Melalui nama rekening Lalu Bapak Ibu Saudara Saya juga Menyambut Bapak Ibu Saudara Yang baru bergabung malam hari ini Yang Kemarin Dua kali Sesi tidak Melihat Tidak ikut Saya perlu beritahu Bahwa Pertemuan Setiap kali pertemuan ini Akan di upload di Youtube Namanya Youtube GBI Rehobot Surabaya Jadi Bapak Ibu Saudara Yang ingin melihat lagi Pertemuan kita yang ketiga ini Atau Dua pertemuan sebelum malam hari ini Bisa melihat di Youtube tersebut Baik yang Mengikuti Atau yang baru pertama kali Mengikuti malam hari ini Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara Saya Untuk Pastor Timotius Himawan Yang tadi Sempat bertanya kepada Pastor Joe Saya Dan Jemaat GBI Rehobot Surabaya Turut berduka cita Yang sedalamnya Atas berpulangnya Adik tercinta Joshua Ke rumah Bapak di sorga Kiranya Tuhan memberi kekuatan Dan penghiburan Untuk keluarga yang ditinggalkan Untuk Pastor Timotius Hermawan Pak Timotius Tuhan memberikan Kekuatan dan penghiburan Untuk keluarga Lalu Bapak Ibu Saudara Untuk berbicara Mengejar kita Tentang doa Minggu depan Hari Kemis Sengah tujuh malam Itu dari saya Bapak Ibu Saudara Nanti yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara bisa kontak Pak Andrianto Nomor Pak Andrianto Ada di Pengumuman Dan yang terakhir Halam hari ini Kita akan berdoa syafaat Nanti akan dipimpin oleh Pastor Andrianto Pastor Andrianto Silahkan Bisa ditampilkan Kita akan berdoa syafaat Untuk negara kita Seperti yang kita ketahui Negara kita sedang mengalami Bencana Sedang mengalami badai Kita berdoa Supaya Tuhan Berikan kekuatan Bapak Ibu Saudara Tuhan melalukan Bapak Ibu Saudara ini Segera berlalu Lalu kita akan Akhiri pertemuan kita Malam hari ini Baik silahkan Pastor Andrianto Baik Mari kita Satu dalam hati Kita mau Sama-sama berdoa Bersepakat Untuk Bangsa kita Kami bersyukur Tuhan Buat malam hari ini Tuhan Terima kasih Tuhan Buat malam hari ini Kami boleh diberkati oleh Kebenaran firmanmu Tuhan Terima kasih Untuk rahasia Kerajaan ilah Yang Tuhan bukakan Lebih lagi Buat kami Buat kami Semakin mengerti Tuhan Tentang doa ini Tuhan Latih kami Menjadi pasukan-pasukan Doamu Tuhan Yang tak terhentikan Kami percaya Tuhan Kau akan pakai kami Di akhir jaman ini Tuhan Untuk menjadi pasukan-pasukan Doamu Terima kasih Buat hambamu Yang sudah menjadi Saluran berkat Buat kami Berkati Pastor Joe Berkati Pastor Ina Yang sudah memberkati kami Tiga kali pertemuan ini Tuhan Terima kasih Kami bersyukur Tuhan Untuk hambamu Boleh Tuhan Pakai Untuk menjadi saluran berkat Buat setiap kami Untuk memperlengkapi setiap kami Tuhan Mari Tuhan Kometraikan setiap firman-Mu Dalam hati kami Dan firman itu terus Bertumbuh Berbuah Berkali lipat Tuhan Untuk kemuliaan-Mu Dan kami bukan sekedar Untuk mendengar Tuhan Tapi kami mau lakukan Tuhan Kami mau berdoa Kami mau menetapkan Bersama-sama dengan Engkau Tuhan Palal itu terjadi Dalam doa-doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam doa komunal pun Kami bersama-sama Tuhan Kami mau berseru Untuk bangsa ini Saat ini Tuhan Kami minta Tuhan Biar kau lawat bangsa kami Tuhan Mari kau jamah bangsa ini Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya kuasa Tuhan Yang sanggup memulihkan Menyembuhkan bangsa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Mari Tuhan kami Percaya bangkok Allah Yehova Rafa Allah yang menyembuhkan Mari kepakkan sayap-sayap Kesembuhanmu atas bangsa ini Atas negeri kami Di dalam nama Tuhan Yesus Sehingga kesembuhan boleh terjadi Angga kesembuhan terus meningkat Tuhan Dan rumah sakit-rumah sakit Tuhan Boleh semakin kosong Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Karena ada kesembuhan yang Lebih besar daripada Penularannya Tuhan Dan kami percaya Tuhan COVID ini berhenti dalam nama Yesus Tidak ada penularan lagi Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Buat Tuhan Tidak ada yang mustahil Kami percaya kuasamu sanggup Untuk lakukan perkara ini Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Kami bersyukur juga Tuhan Untuk pemerintahan yang terus Kau beri hati yang bijaksana Tuhan Hatimu sendiri Tuhan Taruhkan perkataanmu sendiri Sehingga keputusan yang diambil Adalah keputusan yang daripadamu Tuhan Sehingga semua boleh jadi berkat Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa untuk kestabilan Tuhan Perekonomian di bangsa ini Tuhan Kami berdoa untuk kestabilan Politik di bangsa ini Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Biar Tuhan batalkan setiap Rancangan-rancangan buruk Yang merencanakan akan demo Merencanakan akan mengajukan Pemerintahan kami Tuhan Kami semua batalkan Dalam nama Tuhan Yesus Setiap strategi Iblis dibongkar Digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Dan kami percaya kuasa Tuhan Boleh dinyatakan Tuhan Gendakmu yang jadi Tuhan Tidak ada yang boleh bergerak Tanpa seizinmu di bangsa ini Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang berkuasa Engkau yang pegang otoritas Atas bangsa kami Koraja kami Tuhan Memerintah atas bangsa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Buat rekan-rekan kami Tuhan Yang masih dalam keadaan sakit Mari kami percaya juga Tuhan Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Mari engkau juga Tuhan Memberi penghiburan kekuatan Buat yang kehilangan Saudara-saudara yang tercintanya Yang mendahuluinya Tuhan Mari Tuhan kau beri penghiburan Keluarga demi keluarga Pribadi demi pribadi Tuhan Roh kudus Engkau Allah yang menghibur Memberi kekuatan Memberi ke Damai sejahtera Kembali atas mereka Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Kami lepaskan blessing-Mu Buat Pastor Joe Kembali Tuhan Buat Pastor Ina Buat seluruh jemaat yang dipimpinnya Tuhan Mereka terus Tuhan Bertumbuh dalam Engkau Tuhan Di masa pandemi Mereka terus melakukan Kehendak-Mu dalam ketepatan Dan senantiasa menyukakan hatimu Tuhan Blessing-Mu atas Pastor Joe Pastor Ina Dan covering yang daripadamu Untuk tetap dalam keadaan sehat Dalam perlindungan yang daripadamu Tuhan Juga setiap kami tetap sehat Tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan Setiap kami dalam covering yang daripadamu Kami diberkati terus jadi berkat Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Dan buat hamba-hambamu yang akan memberi Untuk pekerjaan-Mu Tuhan Kau balas berkali lipat Tuhan Biar untuk semua Untuk nama Tuhan Supaya dipermuliakan Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Terpuji nama-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Baik Bapak Ibu Saudara Sebelum kita berpisah Selesai mengakhiri acara ini Saya minta Pastor Joe Bisa berdoa Buat kami semua Pasukan doa Buat kami semua Yang di GPROBOT Maupun di luar GPROBOT Lalu menutup dalam doa Silahkan Pastor Joe Tuhan Kami berterima kasih Untuk ada sekelompok orang Yang mau memutuskan Nasib bangsa Nasib kota Bersama dengan Tuhan Aku berdoa Mereka dikuatkan Mereka bertumbuh Dalam pengenalan Akan Tuhan Biar pasukan doa ini Terus memandang Wajah Tuhan Dan memutuskan Kehendak-Mu Terlaksana Di muka bumi ini Kami berdoa Kuasa Kami berdoa Keberanian Pewahyuan Anugerah Kemampuan Menterjemahkan situasi Sesuai dengan firman-Mu Kemampuan untuk mengaplikasikan firman Tuhan Pada situasi-situasi khusus Aku berdoa Turun ke atas mereka Aku berdoa Tuhan Biar pasukan doa ini Akan menjadi Pasukan yang berada di depan Untuk melihat Kemuliaan Allah Dinyatakan Aku rapi mereka Pakai mereka Pusatukan mereka Untuk mengerjakan Kehendak-Mu Dan menyelesaikan Kehendak-Mu Di muka bumi ini Terima kasih Buat waktu ini Sekarang berkatilah Umat-Mu Dan berdoa Supaya berkat Dari tempat yang Mahat Dari Allah Bapak Yang mengasihi Kami Kasihkan dunia Dari sejahtera Keselamatan Dan kebenaran Dari Allah Anak Yesus Kristus Dan bersetua Dengan rohnya Kudus Nyatai kita Sekali Amen Amen Oke Thank you Kak Jo Salam buat Kak Ina Salam buat anak-anak Salam buat jemaat Mari semua mic Bisa dibuka Untuk bisa Terima kasih 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 Kita foto dulu Bapak Ibu Saudara Foto dulu Foto dulu Foto 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 Ya Videonya mohon dibuka dulu Ya Baik-baik Saya minta host 2 ya Minta tolong Di Foto Oke Host 2 siap Host 2 Ya Dari Kaca Dari 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 2 slid 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Sekarang yang Saya dua ya Sekarang yang Saya dua ya 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Oke Terima kasih 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 Terima kasih